Halo Saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Cendasa Brigadir Ridal Alitomi atau RAT, selaku anggota Polresta Manado, Sulawesi Utara, yang diduga jadi korban penembakan kini sudah berada di rumah duka pada Minggu 28 April 2024. Cendasa Brigadir Ridal Alitomi ini sebelumnya diberangkatkan melalui kargo pesawat Garuda Indonesia sekira pukul 02.27 waktu Indonesia Barat. Adapun, jendasa diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta dan tiba di Bandara Samratulangi Manado sekira pukul 06.34 waktu Indonesia Tengah. Kemudian jendasa Brigadir Ridal Alitomi dibawa ke rumahnya di Jalan Dahlia, Perumah Kalasei Indah, Kabupaten Mindahasa, Sulawesi Utara. Sebagai informasi, saudara korban diketahui tewas dengan luka tembak di bagian kepala, Pada Kamis 25 April 2024, tepatnya di Jalan Mampang, Perapatan 4 RT1. Maksud kami RT10 RW2, Kelurahan Tegal, Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Posisi badannya terjatuh ke arah sebelah kiri dan masih terpasang sabuk pengaman. Korban terlihat menggunakan kaos berwarna biru dengan celana panjang berwarna putih. Di bagian sebelah kanan celananya juga terdapat sarung senjata berwarna putih. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjan Polisi Yudhiawan ketika dikonfirmasi sudah membenarkan peristiwa tersebut. Kapolda Sulawesi Utara Irjan Polisi Yudhiawan langsung bergerak cepat, memerintahkan jajarannya mengungkap secara pasti penyebab dewasnya Brigadir Ridal Alitomi. Yudhiawan pun ini sudah memberikan perintah juga untuk menindak lanjuti kasus tersebut secara terang-benderang. Terima kasih telah menonton!